Musim haji telah usai, para jemaah haji telah tiba di tanah air dan telah berkumpul bersama dengan keluarga. Namun ada beberapa jemaah haji yang tertahan di tanah suci karena berurusan dengan hukum. Salah satunya adalah Supadi yang merupakan ketua DPRD Rembang. Supadi ditangkap otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar aturan keimigrasian terkait haji. Dan hingga kini Supadi sudah menjalani setidaknya dua kali persidangan. Tidak hanya seorang diri, Supadi ditangkap bersama dengan empat warga negara Indonesia lainnya. Kelimanya ditangkap di wilayah Mekah pada tanggal 9 Juni lalu. Mereka sebelumnya ditahan di kepolisian Jarwal dan kemudian dipindahkan ke Rudenim Syumasye. Pihak Kementerian Luar Negeri dan KJRI Jada sudah melakukan sejumlah langkah perlindungan untuk memastikan hak para WNI. Termasuk menunjuk pengacara dan menyiapkan pembelaan, menghadiri, serta pendampingan persidangan. Lalu pertanyaannya bagaimana bisa Supadi tersangkut masalah hukum di Arab Saudi? Awalnya, Saudara Supadi mengajukan cuti naik haji mulai dari tanggal 31 Mei hingga 25 Juni kemarin. Namun, hampir dua pekan berlalu sejak saat itu, Supadi tak kunjung kembali masuk kantor. Pun, tak ada kabar dari politisi P3 itu. Nomor telpon pribadi Supadi juga tidak bisa dihubungi oleh pihak keluarga maupun rekan kerja. Hilangnya Supadi, lalu ramai diperbincangkan oleh publik. Penelusuran pun dimulai. Ketua DPRD Rembang itu mengajukan cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi anehnya, pihak Kementerian Agama justru menyebutkan bahwa Supadi tidak terdaftar dalam rombongan jemaah haji Rembang. Pada tahun ini, ada 1.080 jemaah haji asal Rembang yang berangkat ke dalam kloter 80 sampai dengan 84. Dan tak ada nama Supadi di situ. Supadi juga tidak tercatat sebagai petugas haji. Usut punya usut diduga memakai visa ziarah. Supadi ini kemudian terjaring razia. Beberapa hari, usai masuk ke Mekah pada tanggal 3 atau 4 Juni 2024. Padahal, berdasarkan ketentuan otoritas Arab Saudi, pemegang visa ziarah dengan berbagai jenisnya tidak boleh masuk dan tinggal ke Mekah. Mulai 15 Zulkaidah sampai dengan 15 Zulhijjah, 14.45. Aturan ini melengkapi ketentuan sebelumnya yang diberlakukan bagi pengguna visa umroh. Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa pengguna visa umroh batas akhir bisa masuk ke Mekah adalah pada tanggal 23 Mei dan harus keluar dari Arab Saudi pada tanggal 6 Juni 2024. Pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi hanya boleh diikuti oleh jemaah yang memiliki visa haji. Pemerintah Arab Saudi menyiapkan sanksi bagi jemaah yang berhaji tanpa visa haji, termasuk sanksi denda sebesar 10 ribu rial atau sekitar 42,5 juta rupiah. Supadi terjaring razia oleh otoritas Arab Saudi pada 9 Juni lalu di Mekah. Saat itu Supadi berada di rumah temannya. Ada barang bukti berupa uang senilai 95 ribu rial, printer, gelang haji, visa wisata, dan handphone. Tidak hanya seorang diri, Supadi ditangkap bersama dengan 4 orang lainnya berinisial JSA, ALD, MII, dan MPN. Meski demikian belum diketahui pasti hubungan keempat orang ini dengan Supadi. Nah Supadi akhirnya ditahan atas dugaan pelanggaran keimigrasian terkait haji. Mulanya itu tanggal 3 Juni saya kontak sama beliau. Beliau sih yang mengetahui saya duluan. Pada waktu itu saya di Denudan. Terus beliau minta doa dan panggis itu mau berangkat ke Saudi dan Sui. Ternyata sudah tidak bisa dikontak. Tanggal 6 atau tanggal 7 sudah sulit. Jadi saya telpon hanya memanggil itu. Telepon biasa juga tidak bisa. Akhirnya tanggal 9 info tanggal 9 beliau kena razia. Bahkan ini bukan kali pertama Supadi menunaikan ibadah haji. Saudara, menurut rekan-rekannya Supadi telah berulangkari berangkat pada musim haji memakai visa ziarah. Kebiasaan itu sudah berlangsung sebelum Supadi menjadi anggota DPRD Rembang. Bahkan Supadi juga diduga pernah menawarkan visa tersebut kepada sejumlah rekannya yang ingin berangkat haji secara cepat dengan harga tertentu. Namun tidak diketahui dari mana Supadi bisa mendapatkan visa ziarah untuk berangkat haji. Saya tidak tahu aktivisnya apa di sana saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia sebelum jadi DPRD Rembang, dia sudah setahun kegiatan pada musim haji di sana. Yang sadarannya, sisanya bisa umroh atau bisa apa untuk haji. Termasuk soal mengkoordinir jama'ah haji non-bisa haji ya Pak? Kalau saya itu tidak tahu. Yang saya tahu dia pernah saya tanya pada saat dulu dia pakai visa. Siir. Kita pergi ke Arab itu tiap tahun. Tiap tahun pasti berangkat. Dan nama-nama saja dan lancar-lancar saja. Memang kemudian karena banyak orang yang bertanya ya, banyak orang yang bertanya, Pak Haji, Pak Haji kok bisa berangkat haji tiap tahun gitu. Akhirnya mungkin Pak Haji, Pak Haji semakin membuka diri, menawari satu dua orang yang mau ikut. Tetapi tidak kalau kemudian menjadilah bisnis, membuka kran untuk budi-budi kekayaan pribadi itu enggak lah. Saya tidak melihat itu dan pasti saya sangka lah. Lebih buruk lagi, bukan sekedar penggunaan visa ziarah. Diduga ada indikasi pemalsuan dokumen dalam kasus supadi. Dirjen penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif ikut menanggapi soal ketua DPRD Rembang. Menurut Hilman, ada jemaah yang ditangkap oleh otoritas Arab Saudi bukan terkait visa ziarah, melainkan dengan dugaan alasan memalsukan dokumen ataupun memalsukan visa. Supadi sendiri telah menjalani dua kali sidang, di mana sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Juli dengan agenda dakwaan jaksa. Kemudian dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari pengacara KJRI jeda dan pengacara terdakwa. Sidang lanjutan yang ketiga akan berlangsung pada tanggal 21 Juli dengan agenda pemaparan alat bukti. Ya dapat info memang sedang mengalami proses hukum di sana dan saya komunikasi dengan Pak Konjen juga sudah didampingi oleh penasihat hukumnya. Tetapi kalau para koordinator atau orang-orang yang terlibat dan lain-lain dalam konteksnya pemasukan dokumen, ini mereka sangat keras. Jadi kalau jemaah itu hanya visa ziarah, ya paling dibawa ke jeda saja keluar dari Mekah. Tapi kalau terbukti memalsukan, nah ini yang ada proses hukum. Jika kita lihat kota haji yang terbatas membuat orang berbondong-bondong melakukan berbagai cara untuk bisa berhaji. Bahkan ada saja yang sampai menempuh cara ilegal. Aparat keamanan Arab Saudi gencar melakukan razia ke hotel-hotel yang diduga ditempati oleh jemaah haji ilegal. Aparat keamanan Arab Saudi juga sering menggerbek hotel yang ditempati oleh jemaah haji ilegal, termasuk jemaah haji ilegal asal Indonesia. Tapi di antara pelaku haji ilegal, ada pula jemaah yang menjadi korban karena tertipu oleh agen. Karena merasa tertipu, sejumlah jemaah haji yang telah berhaji melaporkan sebuah agen travel di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan dengan dugaan penipuan dengan hanya mengantongi visa wisata dan bukan visa haji. Polisi telah memeriksa 10 saksi yang merasa dirugikan. Pihak agen travel sendiri membanta tudingan penipuan itu. Salah satu jemaah mengaku sampai kucing-kucingan saat melaksanakan haji beberapa waktu lalu. Jemaah tidak bisa berbuat banyak karena baru mengetahui kenyataannya di bandara. Ini kan visa multiple. Waktunya kita minta visa setelah biometrik selalu ditutupi. Jadi kita tidak tahu bilang visa apa. Yang dibilang visa mujama lah. Nanti kita tahu setelah dikasih di bandara, kita buka ternyata ini visa multiple. Visa siara. Padahal yang dijanjikan kita itu bisa mujama lah. Kayaknya buronan. Iya, kayak buronan. Kita di London memang. Itu kita keluar dari kamar kalau mau makan. Itu pun biasa kita sementara makan ada polisi. Ditinggal saja makanan baru kita lewat tangga darurat. Iya. Kementerian Agama mengungkap modus penipuan keberangkatan haji dengan visa non-haji diantaranya adalah dengan memanfaatkan visa petugas haji, visa umal atau pekerja, visa ziarah, dan visa multiple entry atau kunjungan beberapa kali perjalanan. Bahkan ada agen yang jual di media sosial. Haji ilegal ini adalah satu di antara masalah yang ditemukan saat pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Tim pengawas haji menemukan permasalahan lain seperti sesaknya tenda di Mina karena jemaah melebihi kapasitas hingga dugaan soal pengalihan kuota haji plus yang tidak sesuai undang-undang. DPR akhirnya membentuk pansus haji. Pada 9 Juli lalu, meski demikian, Menteri Agama Yakut Holil Kuma sendiri menilai pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik. Yakut akan mengikuti prosesnya oleh pansus. Karena itu, terima kasih seluruh anggota DPR telah menyetujui pansus-pansus angket haji 2024. Yang paling fatal adalah penggunaan visa hak haji reguler tidak cepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Pansus haji. Kita ikuti saja. Itu kan proses yang dicamping oleh konstitusi kan. Lalu kita ikuti. Jadi nanti apa aja nih Pak nanti mau disiapin. Semua proses kita akan laporkan kan. Proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji. Kita akan sampekan apa adanya. Sudah cukup. Makasih ya. Saudara ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jangan sampai ibadah yang suci ini harus dinodai dengan pelaksanaan yang curang. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seorang suami yang dilaporkan istrinya sendiri gara-gara menggelar pesta perceraian di Pring Sewu, Lampung. Sampai jumpa.